Saudara-saudara terkasih, inilah Tuhan Yesus anak domba Allah yang rela wabat dan bangkit menegus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang dia undang ke dalam perjamuannya. Bapak Mama, Saudara-saudari, teman-teman orang muda dan anak-anak yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan salam hari minggu. Hari ini kita merayakan hari minggu biasa yang ke-27. Kami di Kapela Lontas Oso, baru saja merayakan misak kudus di gereja ini. Dan hari ini saya pribadi bersyukur atas rahmat dan anugerah Tuhan, ulang tahun tabisan imamat saya yang ke-5. 5 tahun yang lalu, tanggal 2 Oktober 2017, saya ditabiskan menjadi imam misunaris CMF Baratian di Biara Novisiat SPDD Nungkatambua Indonesia. Hari ini saya merayakan 5 tahun, satu referensi segerhana yang saya renungkan bahwa dalam perjalanan hidup sebagai imam, saya berjumpa dengan banyak peristiwa, banyak pengalaman. Tapi satu hal yang saya kair metin, saya pegang kuat adalah bahwa Bunda Maria adalah ibu, formator, teman, setia, sahabat baik yang selalu memberi saya kekuatan, inspirasi. Hari ini juga kita umat katolik memulai bulan Rosari, kita berdevosi bersama Bunda Maria. Saya mengatakan bahwa saya punya pengalaman yang intes, yang spesial bersama Bunda Maria, maka saya mengambil mototabisan saya dari galimat Bunda Maria dalam Injil Lukas 1a 52, yang kina dina iya arti, iya foti tiranebeharaya. Itu menjadi spirit bagi saya, kekuatan bagi saya untuk melangkah melayani Tuhan dari sesama. Maria, orang sederhana, orang hina dina, yang diangkat dan dipakai Tuhan dalam rencana kesempatan. Saya juga merenungkan bahwa saya tidak punya apa-apa, saya orang yang hina dina, orang yang banyak salah, banyak kekurangan. Tapi Tuhan ambil, Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk mewartakan kasihnya sekarang di Tanah Tunggu Pestri. Saya bahagia, saya bersuka kita sebagai imam misionaris, karena itu saya mohon doa dan dukungan dari kita semua. Terima kasih berlimpah untuk ayah, Emmanuel Tumabataona, halo ayah, ayah luar biasa. Dan juga almarhumah, mamah di surga bahagia, mamah ojak, yang selalu setia, yang dengan cinta mengiklaskan saya anak sulung mereka menjadi imam misionaris. Terima kasih juga untuk keluarga besar saya, adik-adik, kakak, om, tanta, bonaan, ya opah-oma, empat sekalian di Indonesia maupun Timur Neste, yang dengan cara masing-masing mensupport, mendoakan saya sampai hari ini. Selamat bersuka kita, selamat berjalan bersama Bunda Maria. Tuhan memberkati kita semua, salam dari kami semua di Timur Neste. Terima kasih. 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 Terima kasih.